. Kabar terkait S-400 tahap 2 Rusia ke Turki ternyata memang benar. Namun, yang paling menarik di sini adalah, mengapa S-400 Rusia tahap 2 belum juga dikirim pada Turki jika kabar tersebut real. Terkait hal tersebut, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji Ismail Demir akhirnya angkat suara. Berpartisipasi dalam panel yang diselenggarakan oleh CETA Foundation. Abah Ismail Demir pada tanggal 10 Mei tahun 2023 ditanya. Apakah akan ada pasokan tahap kedua di S-400? Menjawab pertanyaan tersebut, Abah Demir menekankan, bahwa penamaan tahap kedua kurang tepat. Pengiriman S-400 Rusia ke Turki, tetap ditentukan pada syarat yang diajukan seperti pada hari pertama. Bayangkan bro, tahap pertama beli senjata Rusia, Turki langsung mampu menciptakan rudal jarak jauh Typhoon. Dan ternyata, untuk pembelian S-400 tahap 2, Turki memberikan syarat yang lebih gila. Dan apa syaratnya? Abah Haji Ismail Demir menyebutkan, Menurut kami ungkapan pihak pertama dan pihak kedua tidak terlalu akurat. Kami berbicara tentang pemrosesan peta jalan yang telah diletakkan di atas meja pada hari pertama. Kami berbicara tentang pengoperasian peta jalan yang mencakup elemen teknis dan keuangan tertentu. Dan Turki tidak mundur dari persyaratan yang ditanda tangani pada hari pertama dengan saudara kami Rusia. Dimana hingga saat ini, kami tidak memasukkan apapun, hingga syarat tersebut terpenuhi. Ibu Abah Haji Ismail Demir. Jika kita menarik kesimpulan pada syarat yang diajukan Turki ini, maka Rusia mau tidak mau harus melakukan transfer teknologi S-400 pada Turkiye. Karena kita ketahui, beberapa waktu lalu, pihak Turki memang telah menyebutkan, bahwa mereka menginginkan Rusia melakukan transfer teknologi S-400 pada negeri Ottoman. Dimana hal tersebut merupakan syarat utama yang diinginkan oleh Turki. Atau jika kita tarik kesimpulan lebih dalam, Jika S-400 tahap 2 belum dikirimkan, maka artinya Rusia belum merestui transfer teknologi S-400 pada Turki. Dan sebaliknya, jika S-400 tahap 2 telah sampai di Turki. Maka saat itu juga, kesepakatan transfer teknologi yang diajukan Turki pada Rusia telah disepakati. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Kira-kira, apakah Abah Putin akan merespon transfer teknologi S-400 pada Abah Haji Erdogan? Atau mungkin Rusia menunggu siapa presiden Turki selanjutnya, dimana jika Erdogan masih bertahan? Mungkin saja kesepakatan bisa terjadi. Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki. Terima kasih telah menonton!